Pemirsa setelah Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo yang viral dengan kekayaannya yang fantastis, sosial media kembali diramaikan dengan foto dan video pejabat yang kembali pamer kekayaan. Kali ini Kepala B.A. dan Cukai Yogyakarta yang disorot karena diduga pamer kekayaannya di sosial media. Dampak kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Mario Dandi Satrio kepada David Kian Melebar. Setelah ayahnya Rafael Aluntri Sambodo diperiksa terkait asal-usul harta kekayaannya, kini pegawai Kementerian Keuangan lainnya ikut menjadi sorotan publik. Kepala B.A. Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang diduga pamer kekayaannya di sosial media disorot warganet. Karena dalam tangkapan layar akun Instagram at Eko underscore Darmanto underscore BC yang diduga milik Eko Darmanto pamer barang-barang mewah seperti mobil, motor gede, hingga pesawat terbang. Namun kini Instagram milik Eko Darmanto tidak ditemukan atau telah terhapus. PLH Kepala B.A. Cukai Yogyakarta Turanto Siwardoyo mengatakan, Kepala B.A. Cukai Yogyakarta Eko Darmanto sudah dua hari berada di Jakarta untuk memenuhi panggilan Kementerian Keuangan. Menurut Turanto, Eko Darmanto sudah setahun menjabat Kepala B.A. Cukai Yogyakarta. Meski begitu, ia tidak mengetahui aktivitas Eko di luar pekerjaan. Ini bukan di kami lagi ya, terkait proses ataupun semua yang terkait dengan Pak Eko sudah ada di Kementerian. Jadi kami juga tidak bisa memberikan banyak tanggapan atau pernyataan. Karena kami juga belum tahu prosesnya seperti apa, nanti semua pernyataan akan disampaikan oleh dari pejabat-pejabat di Kementerian. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN yang dilaporkan Eko Darmanto pada 31 Desember 2021, hartanya menyentuh 15,7 miliar rupiah. Namun Eko punya hutang 9 miliar rupiah, sehingga hartanya tersisa 6,7 miliar rupiah. Febian Derry, JPMTV, Yogyakarta.